Intro Kembali di program Hot Ekonomi Pemirsa Kita masih akan menunjukkan perbincangan bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Bapak Wahyu Satria Utomo Dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Ibu Karmelita Hartoto Namun sebelumnya rekan Andra Lesmana akan menyampaikan jumlah data untuk Anda Silahkan Andra Baik terima kasih Eliza Pembangunan konektivitas termasuk melalui transportasi laut Adalah salah satu fokus dari pemerintah Indonesia Pembangunan pelabuhan bahkan dimasukkan ke dalam proyek Strategis Nasional dan juga proyek prioritas Kita lihat datanya Ini dia pembangunan Pelabuhan atau proyek strategis nasional Yang pertama pengembangan pelabuhan internasional Kola Tanjung di Sumatera Utara Kemudian pengembangan pelabuhan Hab Internasional Bitung di Sulawesi Utara Pelabuhan KEK Maloy di Kalimantan Timur Inland Waterways CBL Cikaram Bekasi Laut Jawa DKI Jakarta dan Jawa Barat Kemudian pembangunan pelabuhan Patimban di Jawa Barat Selanjutnya ada pembangunan pelabuhan Sorong di Papua Barat Kemudian Makassar Newport di Sulsel Pengembangan pelabuhan Palu di Sulawesi Tengah Pengembangan pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat Dan pengembangan pelabuhan Kupang di Nusa Tenggara Timur Selanjutnya ini yang masuk di proyek prioritas adalah pelabuhan internasional Hub Kola Tanjung Pelabuhan internasional Hub Bitung Pembangunan pelabuhan Patimban dan Inland Waterways Cikaram Bekasi Laut Jawa Selain membangun dan mengembangkan pelabuhan Kementerian Perhubungan dalam Rencana Strategis Dijen Perhubungan Laut Juga mencantumkan target pelabuhan dengan sertifikat International Ship and Port Facility Security Kita lihat ini dia datanya untuk sertifikasi atau target pelabuhan bersertifikat ISPS Di tahun 2015 sudah ada 370 pelabuhan Kemudian di tahun 2016 380 naik 10 pelabuhan Di tahun 2017 ada 395 dan di tahun 2018 ini targetnya 410 Dan di tahun 2019 targetnya 425 pelabuhan Sebagai negara kepulauan transportasi Kelautan memegang peran sangat krusial termasuk ke sektor perekonomian Salah satunya tercermin pada indeks kinerja logistik Lalu bagaimana indeks logistik Indonesia jika dibanding negara-negara lain di ASEAN Kita lihat datanya Ya ini dia untuk Singapura Di tahun 2014 itu di peringkat kelima Kemudian di tahun 2016 juga sama di peringkat kelima Sementara itu Malaysia di peringkat 25 di tahun 2014 Dan di tahun 2016 menurun menjadi di peringkat ke-32 Sementara itu Thailand di peringkat 35 di tahun 2014 Dan 2 tahun kemudian di peringkat 45 Sementara Indonesia di tahun 2014 itu berada di peringkat 53 Sementara di tahun 2016 ini turun 10 peringkat menjadi 63 Selanjutnya Vietnam di tahun 2014 di peringkat ke-43 Sementara di tahun 2016 turun menjadi peringkat ke-64 Selanjutnya Filipina ini di tahun 2014 di peringkat ke-57 Dan di tahun 2016 di peringkat ke-71 Ya Eliza itu dia data yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda Ya Andra infrastruktur ini kita tahu adalah salah satu pilar daya Kita tahu dalam daya saing nasional Nah dalam Global Competitiveness Index yang dirilis oleh World Economic Forum Indonesia saat ini kan berada di posisi 36 Dari total 137 negara Namun bagaimana peringkat untuk infrastruktur lautnya? Ya baik Eliza jika dihitung mundur dalam 6 atau 7 tahun terakhir Ada lompatan perbaikan peringkat yang cukup lumayan Dari posisi 104 pada tahun 2012 menjadi posisi 72 di tahun 2017 Namun lagi-lagi Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan Dari negara tetangga Singapura, Malaysia dan tentunya Thailand Kita lihat data aja Ya ini dia di tahun 2012 Indonesia berada di peringkat 104 Kemudian di tahun 2013 naik di peringkat 89 Terus naik di tahun 2014 di peringkat 77 Namun sayangnya di tahun 2015 kembali turun menjadi peringkat 82 Namun di tahun 2016 kembali naik ini di peringkat 75 dan di tahun 2017 di peringkat 72 Berikutnya ini Global Competitiveness Index Indonesia Untuk infrastruktur transportasi laut dari tahun 2017 sampai dengan 2018 Singapura di peringkat kedua, Malaysia di peringkat 20 Thailand di peringkat 63, Indonesia di peringkat 72, Vietnam 82 dan Filipina Ini terendah yaitu 114 Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembalikan Anda Eliza Hasan Baik terima kasih Andra Lesmana untuk data-datanya Dan pemirsa jangan kemana-mana Hot Economy akan kembali usai Jadah tetap lah bersama kami